Membeli kebaikan musuh adalah salah satu cara penjajah Belanda untuk melemahkan lawanya. Hal itu dilakukan Belanda pada Habib Abdurrahman Az-Zahir setelah ikut berperang dengan Panglima Acah yakni Tengkucik di Tiro. Pada 13 Otober tahun, 1878 Habib Abdurrahman menyerahkan diri dengan syarat tinggal. Di Mekah ditambah uang tahunan dan tanggungan hidup sebesar 10.000 dolar Amerika. Nah, Abdurrahman lalu dikirim dan tinggal di Jeddah. Sedangkan Panglima Cik di Tiro terus berjuang bersama rakyat Aceh mengusir Belanda. Pada 13 September tahun, 1884 Habib Abdurrahman pertama kali bertemu Snoop Horgrondzi. Dari pertemuan itulah, Snoop menerima banyak informasi dari Habib Abdurrahman bagaimana cara untuk menaklukkan Aceh yang begitu sulit dipadamkan perlawanannya.